PEMBICARA 1 Bahkan seorang anggota keluarga dari almarhum tak kuasa menahan kesedihan hingga jatuh yang kemudian ditolong petugas. Kapolda Sumsel mengatakan mereka sangat berduka dan kehilangan dengan peristiwa yang membuat satu anggota berimu kugur. Hal ini menjadi momen untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Ini menjadi sesuatu momentum untuk kami untuk terus berbuat baik dan tetap berkali. Jenazah kemudian diberangkatkan dengan ambulans ke tempat asalnya di Desa Tegal Besar Belitang II Kabupaten Oku Timur yang rencananya akan dimakamkan kami siang. Almarhum merupakan satu dari tiga anggota polisi yang tertembak KKB di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak Papua saat terjadi kontak tembak selasa lalu. Rizki Oktora, Rizki Nurmijan, Kompas TV, Palembang Terima kasih telah menonton!